Halo semuanya, welcome back to my channel, Yudoro Project. Skutik yang beredar ini ada yang memiliki desain hampir mirip dengan Piagio Medley S. Bahkan, harganya terpaut lebih murah, dan ternyata milik pabrikan Honda. Motor Matic ini bernama Honda Elite 125, yang dikembangkan dengan konsep men's motorcycle. Kemiripan desain dengan Piagio Medley terlihat dari lampu sein dan DRL yang berbentuk V di bagian bodi depannya. Di bagian headlamp utamanya sudah mengadopsi lampu LED, begitu juga dengan bagian stoplamp. Honda Elite 125 memakai blok mesin ESP SOHC berkapasitas 124 cc, dengan electronic full injection dan liquid cooling. Tenaga maksimal berada di angka 10,8 dk, pada putaran mesin 8.500 rpm, dan torsi puncaknya mencapai 10,7 nm, pada putaran mesin 5.000 rpm. Bobot kering dari Honda Elite 125 seberat 114 kg, dengan kapasitas tanki bahan bakar 6 liter. Kita berpindah ke bagian sektor kaki-kaki. Untuk ukuran ban depannya dibalut dengan ban berukuran 90x90, dan untuk ban belakangnya dibalut dengan ukuran ban 100x90, dengan tinggi tempat duduk 790 mm. Di bagian bagasi, dibawah joknya itu bertipe U-Box, dengan kapasitas 37 liter. Jadi, teman-teman bisa naruh banyak barang di bagasinya. Selanjutnya, untuk tutup tanki bahan bakarnya berada di bagian deck depan, jadi lebih praktis ketika ingin mengisi bensin. Kompartemen bagasi depan, terdapat pula port USB charging, untuk mengisi daya smartphone. Honda Elite 125 tersedia dalam 3 varian warna. Yang pertama, ada warna putih. Yang kedua, warna merah. Dan yang ketiga, warna hitam. Sayangnya, motor Honda Elite 125 baru ada di Thailand aja nih. Terus, kalau untuk urusan harganya, motor Thailand ini dibanderol seharga 55.500 baht. Atau, kalau di rupiah itu, sekitar 25 jutaan aja. Tentunya, harganya lebih murah, jika dibandingkan dengan harga Piagio Medley S 125 iGate, yang dijual 49,9 juta, untuk on the road Jakarta. Tapi, di Indonesia, kalau harga 25 jutaan untuk motor Honda ya, bisa dapet motor CB 150R, yang versi ketiga. Itu, menurut gue pribadi ya. Soalnya, gue lebih suka naked bike. Begitu, di CC-nya itu, CC-nya juga 150. Lebih besar kan, daripada ini 125 cc. Tapi, nggak tahu. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih? Tolong tulis jawabannya di kolom komentar. Selera orang kan berbeda-beda nih. Ada yang suka metik, ada yang suka naked bike, ada yang suka sport bike. Jadi, itu tergantung teman-teman juga ya. Bukan lebih suka sih, jadi sesuai kebutuhan lah. Untuk harian kan lebih enak pakai metik, kayak gitu-gitulah. Oke, jadi gue rasa cukup sampai di sini saja informasi yang bisa gue sampaikan mengenai Honda Elite 125 ini. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video gue. Apalagi yang nontonnya sampai habis, terima kasih banget. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-like dan share. Terus, kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel gue ini, tolong tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terus, yang terakhir, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya. Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi kalau gue ada upload video terbaru dari channel ini. Atau, teman-teman bisa follow Instagramnya di atunuroproject. Karena sebelum gue upload ke Youtube, pasti akan gue informasikan dulu atau gue akan posting dulu nih di Instagram. Jadi, nanti di Instagram itu bakalan lebih up to date. Jadi, nggak usah ragu nih, follow aja Instagramnya ya. Oke deh, gue rasa itu aja. Thank you semuanya. sub indo by broth3rmax